Intro Salam Indonesia Selamat malam pemirsa Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam Edisi Rabu 25 Desember 2013 Serangkaian berita telah kami siapkan diantaranya Perayaan Misa Natal di sejumlah daerah di Indonesia Berjalan aman tanpa adanya gangguan teror Saya WN Agus Sumarjaya berikut berita selengkapnya Akibat supir yang diduga mengantuk sebuah mobil terjun ke jurang Sedalam 5 meter di jalan raya Gunung Dempo Kabupaten Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Kendati demikian 5 orang penumpang mengalami luka-luka Dan dilarikan ke rumah sakit Sedangkan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah Sebuah mobil Mitsubishi TS100 nomor polisi BG2317CA Yang dikendarai Barun warga Dusun Talang Tinggi Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara masuk ke jurang sedalam 5 meter Peristiwa itu terjadi saat mobil yang dikendarai Barun Datang dari arah Pagar Jaya Menuju Dusun Talang Tinggi Gunung Dempo Akibat insiden tersebut kondisi mobil rusak berat Bagian depan ringsek kaca depan pecah setelah terhempas ke tanah Kecelakan itu belum diketahui secara pasti Mengingat sopir mobil tersebut tengah menjalani perawatan intensif Di rumah sakit daerah Besemah Kota Pagar Alam Akibat kesalahan itu 5 korban termasuk sang supir mengalami luka cukup serius Akibat terbentur bodi mobil Kelima korban berasal dari Dusun Talang Tinggi Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Menurut Wanto, warga mobil yang dikendarai Barun datang dari arah pasar Hendak menuju ke Dusun Talang Tinggi Namun tidak tahu mengapa Tiba-tiba mobil yang dikendarai korban terjerumus ke dalam perkebunan kopi Milik warga sedalam 5 meter Evakuasi mobil tersebut berlangsung sangat sulit Dan memakan waktu berjam-jam Mengingat dinding jurang yang terjal Evakuasi dilakukan warga dibantu pihak kepolisian gabungan dari Polres Pagar Alam Menurut Kasat Lantas, Polres Kota Pagar Alam AKP Hari Widodo Penyebab kecelakaan karena supir diduga mengantuk Hingga mobil yang dikendarai korban terjungkal ke dalam jurang Sedalam 5 meter di antara perkebunan kopi milik warga Laka tunggal Laka kendaraan Mitsubishi Kolde 120 SS Sementara untuk kendaraan kita evakuasi Untuk korban diperkirakan 5 orang di rumah sakit Namun sudah dicek sama anggota Korban mengalami luka ringan semua Akibat kejadian ini Kelima korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit daerah Besemah Kota Pagar Alam Guna mendapatkan perawatan intensif Dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Jamil Hasan melaporkan Aparat reserse kriminal Polsek Banjarbaru Barat Kebupaten Banjarbaru, Kelimantan Selatan Menangkap seorang pelaku perdagangan manusia Dalam aksinya pelaku mengiming-imingi korban Untuk dipekerjakan sebagai karyawan toko Saat digelandang ke kantor polisi Pelaku sempat pingsan Karena tak menyangka akan berurusan dengan polisi Pelaku berinisial SM hanya bisa terbaring lemas Di ruang pemeriksaan Polsek Banjarbaru Barat Sesaat setelah ditangkap di daerah lokalisasi Pembatuan Jalan Kenangka Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan SM diamankan polisi lantaran diduga Melakukan tindak pidana perdagangan manusia Terungkapnya kasus ini berawal saat polisi mendapatkan informasi Dari warga sekitar lokalisasi Tentang adanya praktek perdagangan manusia Yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK Setelah dicek, polisi berhasil mengamankan SM Dan seorang korban berinisial RR Yang masih berusia 16 tahun Dari pengakuan RR, ia dijemput langsung di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai karyawan toko RR yang baru tamat sekolah menengah pertama ini Tak menyangka akan dipekerjakan sebagai PSK Saat dimintai keterangannya Ia mengaku telah bekerja di lokalisasi selama 21 hari Di lokalisasi RR dipaksa melakukan hubungan badan Dengan 3 hingga 13 pria setiap harinya Dengan tarif 200 hingga 300 ribu rupiah Ia pun mengaku menyesal dan berencana balik ke Nganjuk, Jawa Timur Untuk melanjutkan sekolahnya Kapolsek Banjarbaru Barat AKP Abdullah Fatah mengatakan Pihaknya akan terus menyelidiki kasus ini Karena tidak menutup kemungkinan Ada senikat perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjarbaru Dari Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan Andi Muhammad Haswar melaporkan Penembakan kaca halte bus Transjakarta kembali terjadi Kali ini yang menjadi sasaran penembakan adalah halte busway di Buaran Jakarta Timur Pihak kepolisian mengaku masih kesulitan untuk mengungkap motif dan pelaku pembuat teror tersebut Dikarenakan minimnya kesaksian dan tidak adanya kamera pemantau atau CCTV Di jalan dekat halte bus Transjakarta Setelah beberapa waktu lalu Sejumlah halte busway di Jakarta menjadi sasaran tembakan oleh orang tak bertanggung jawab Kasus rupa kembali terjadi Kali ini halte busway di Buaran Jakarta Timur Yang menjadi sasaran penembakan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polrikuanto mengatakan Berdasarkan keterangan saksi Diduga pelaku penembakan tersebut Menggunakan senjata jenis soft guns Dan mengendarai mobil Honda Jazz Teror penembakan terhadap halte bus Transjakarta Sudah beberapa kali terjadi Dan pihak kepolisian juga masih kesulitan untuk mengungkapnya Memang terjadi jam 21.30 kurang lebih Di halte bus Transjakarta Di daerah Buaran Telah terjadi penembakan Dan ini dilaporkan oleh penjaga halte bus tersebut Ke Polsek Buren Sawit jam 2 dini hari Tadi malam Atau tadi pagi Diketahui oleh saksi Itu dilakukan oleh Sebuah mobil Honda Jazz warna hitam Yang melintasi kemudian Dari mobil tersebut terdengar Letupan Sebelumnya Kasus teror penembakan kaca halte bus Transjakarta Sudah sering terjadi Seperti di halte MT Hariono BNN Jakarta Timur Jakarta Utara Dan Jakarta Selatan Hingga kini pihak kepolisian Belum bisa mengungkap teror penembakan tersebut Siapa pelaku Dan apa motif dari penembakan Dari Jakarta Zikri Amin Melaporkan Jemaat GKI Yasmin Rayakan Natal Di depan istana Informasi tersebut Akan kami hadirkan Sesaat lagi Sesaat lagi